selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati insyaallah ujungnya ada jalan mungkin saya beri kesempatan pertama kepada Prof untuk menyampaikan baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi kita semua udah ketemu dengan Pak Presiden beliau sangat mendukung uji klinis vaksin ini dengan sangat membantu apapun kebutuhannya sehingga kami sangat optimis kami rencanakan uji klinis ini selesai bulan Januari ya dengan jumlah sampel yang ikut uji klinis ini ada 1.620 nah setelah itu selanjutnya akan dilakukan tindakan-tindakan penyuntikan yang akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari rapat tadi rapat terbatas tadi Kementerian Kesehatan menyiapkan personil untuk untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya dan itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan terutama dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diridui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa demikian ya terima kasih Alhamdulillah tadi kami sudah menemui Bapak Presiden jadi sekarang ini kita sudah akan melakukan uji klinik phase 3 ya tahap ketiga jadi ini adalah tahap yang paling penting dan sudah tahap lanjut artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut ya karena ada pre-klinik sudah dilewati phase 1, phase 2 sudah dilewati sekarang phase 3 tadi sudah disampaikan oleh peneliti untuk uji klinik ini tentu saja Badan POM menjamin protokol dari uji klinik ini adalah valid ya kemudian juga nanti kami akan mendampingi proses uji klinik ini sehingga nanti ada percepatan pada saat pemberian izinnya nanti izin edarnya ya sehingga dan juga secara paralel juga proses produksi yang akan dilakukan oleh biopharma sudah akan kami dampingi dikaitkan dengan fasilitasnya sehingga memang nanti akan pada saat uji klinik selesai kami memberikan izin edar segera bisa kita sudah edarkan sudah didistribusikan jadi kami menyampaikan terima kasih untuk segala kerjasama yang sudah berjalan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan arahan pak presiden barusan kami dari biopharma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap dan kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun tapi untuk tak pertama sesuai dengan target penyelesaian uji klinis januari pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar kami sudah mentagarkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun terima kasih saya rasa saya hanya menambahkan kerja keras kami tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu karena kita ketahui bahwa vaksin baru bisa beredar itu kan di awal tahun depan jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat yaitu yang selama ini sudah disampaikan menteri kesehatan sejak awal yaitu jaga jarak cuci tangan pakai masker jangan juga masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif apakah itu vaksin apakah itu penyembuhan meningkat sudah waktunya kita hidup seperti normal yang dulu bukan karena disiplin protokol covid-19 harus dijalankan dan bantu kami semua yang mengerjakan mati-matian demi masyarakat sesuai arahan dengan Bapak Presiden nah vaksin ini kita pastikan akan ada tapi saya mohon masyarakat juga berdisiplin supaya tadi kita bisa terus mengantisipasi biofarma juga akan memastikan memproduksi obat ya untuk terapi kesembuhan karena ditanya obatnya apa pastikan belum ada tetapi terapi penyembuhan kita terus lakukan dan insyaallah sesuai dengan komitmen daripada pemerintah dan Bapak Presiden kita akan melakukan hal ini sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih gak usah tanya-tanya jawab lah nanti pusing terima kasih terima kasih